Hai, balik lagi sama aku, Resodistia So, di video kali ini aku mau nge-review lip cream gitu dari Pinkflesh, dan ini dia produknya ini adalah Lip & Cheek Duo Matte Teeth No. 302 Terima kasih telah menonton Pinkflesh ini terkenal sama produknya yang murah-murah, tapi kualitasnya bagus banget katanya sih gitu ya terus makanya aku tertarik beli ini pengen nyobain beneran bagus atau enggak ini tuh yang Lip & Cheek Matte Teeth jadi kalau misalnya kalian mau pake ini ke bibir ataupun ke pipi sebagai blush on ini tuh bisa banget yang aku pegang ini, ini adalah shade 302 ini tuh warnanya kayak lumayan agak merah sih ya kalau misalnya di foto jadi ini tuh bakalan lumayan nge-crek gitu di bibir sekarang aku bakal langsung aja nyoba pake ke bibir aku aku bakal hapus dulu lip cream yang ada di bibir aku lip cream ini memberikan berbagai macam klaim gitu, yang pertama katanya bakal memberikan hasil yang matte terus juga transfer proof jadi kalau misalnya pake masker gak akan takut transfer ke maskernya terus katanya bakalan awet sampai 8 jam dan katanya juga dia ini gak bakalan bikin bibir kita lengket gitu loh jadi kayaknya sih harusnya bagus ya dari semua kelengkelannya gitu ini tuh wanginya menurut aku kayak wangi-wangi yuppie gitu loh ada manis dan juga segar-segar buah-buahan gitu nah ini dia hasilnya jadi si warnanya itu lumayan merah banget sih menurut aku lumayan ngejreng dan lumayan bold gitu ini tuh menurut aku kalau misalnya kalian suka warna yang kayak gini itu bakal bagus banget tapi kalau misalnya kalian gak pede gitu menurut aku kalian cari aman aja cari warna yang lumayan nude gitu tapi kalau misalnya kalian suka ngeomre ini tuh bakal cocok banget buat diomre untuk teksturnya sesuai namanya lip tint aku sih berharapnya dia bakalan kayak lip tint pada umumnya gitu ya kayak tinta cair gitu sedangkan kalau misalnya ini tuh kayak bukan tinta sama kayak lip cream tapi efeknya itu emang kayak kerasa lembut gitu loh sesuai dengan claimnya yang katanya gak bakalan bikin lengket ini tuh bener-bener gak lengket dan karena teksturnya ini bener-bener lembut jadinya kerasa ringan banget di bibir aku aku ngerasa kayak gak pake apa-apa kalau misalnya aku bandingin sama lip cream lainnya kalau aku pake lip cream lain tuh kayak kerasa ada yang nempel gitu di bibir aku kalau ini tuh sama sekali gak kerasa apa-apa terus untuk claimnya yang bilang bakalan tahan sampai 8 jam aku sih gak terlalu sawet itu sampai 8 jam ini tuh kayak emang lumayan awet tapi kalau misalnya dipake makanan yang berminyak gitu ini tuh lumayan cepet hilang jadi emang harus di retouch lagi dan untuk claimnya yang bilang transfer proof kita bakalan coba buktikan apakah bener-bener transfer proof aku udah ada tisu bersih ini baru aku bakalan coba tempel aja langsung ke bibir aku beneran gak ada dong gak ada yang nge-transfer sedikit pun by the way aku belum ngasih tau harganya berapa ini tuh harganya cuma 20 ribuan aja ini tuh kalau misalnya kalian cek sekarang ini tuh harganya 26 ribu dengan harganya 26 ribu dia gak transfer proof dan teksturnya lembut oh my god itu bener-bener bagus banget sih menurut aku sekian video aku hari ini makasih buat kalian semua yang udah nonton video aku semoga video ini bermanfaat see you in next video selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax